selamat menikmati contohnya seperti ini guys ini satu buah ktp ada tulisan dan ada foto artinya teks dan foto jika berkas cuma ada teks atau tulisan saja itu cara fotokopinya kita tinggal pilih metode teks jika fotokopi ada gambar saja itu artinya kita pilih yang foto oke guys langsung saja kita ke tutorialnya simak video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal oke sahabat youtuber sekarang saya sudah ada di depan layar monitor mesin fotokopi oke seperti ini yang saya jelaskan tadi ini adalah ada 3 bagian pilihan cara fotokopi ini guys saya klik ini itu ada 3 pilihan yang pertama yang pertama teks yang kedua teks dan foto yang ketiga adalah foto oke guys contoh kita fotokopi ktp nah fotokopi ktp ini ini merupakan teks dan foto karena ada tulisan dan ada gambar jadi kita pilih teks dan foto sebagai contoh percobaan jadi kita fotokopi fotokopi ktp ini dengan menggunakan metode teks saja ya guys bagaimana hasilnya teks oke kita tutup seperti ini oke guys ini menggunakan metode teks ya guys nah oke bagaimana hasilnya nah itu guys jadi ini jadi fotonya agak hitam ya guys oke kita coba dengan menggunakan metode yang nomor 2 yaitu teks dan foto yang nomor 2 ya guys nah itu teks dan foto maka kita lihat perbedaannya oke perbedaannya dimana nah guys perbedaannya pada gambar dia lebih jelas karena ini memang benar teks dan foto yang ini hanya teks saja jadi yang tulisan saja yang lebih jelas guys fotonya hitam oke kita pilih yang ketiga yaitu foto oke guys kita langsung saja nah guys ini yang ketiga yang foto jadi yang foto ini tulisannya tidak terlalu tajam guys tapi fotonya terang jadi intinya jika foto copy ktp itu menggunakan metode teks dan foto karena ada gambar dan ada foto jadi dia lebih terang dan fotonya tidak gelap seperti ini guys oke guys gampang sekali cara foto copy teks dan foto jadi jika foto copy kalian cuma ada tulisan saja kalian menggunakan yang metode teks saja jika foto copy nya ada gambar dan foto itu teks dan foto jika foto copy nya gambar saja itu kalian menggunakan metode foto saja oke guys terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini sampai bertemu di video saya berikutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati